hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR nah video kali ini saya ingin membuat nih buat teman-teman semuanya walaupun sekarang udah mau ujian ya udah mau ujian di tahun 2023 dengan visa S9 di beda manufaktur nah video kali ini saya ingin membahas nih teman-teman apa aja sih syarat-syarat utama yang utama ya yang paling utama untuk kerja ke korea syaratan dengan visa E9 di beda manufaktur nah ini kan teman-teman banyak banget kan yang kayak penasaran gitu apa aja sih syarat-syaratnya kemarin yang bisa daftar semoga nanti bisa mendaftar di tahun berikutnya atau di tes berikutnya gitu biar teman-teman menyiapkan apa aja yang harus dilakukan nah video kali ini saya ingin membahas syarat paling utama ya teman-teman bukan syarat mutlak seluruhnya nanti teman-teman bisa cek di website BP2MI aja nanti akan banyak banget sih syarat-syarat yang akan muncul baik secara foto secara detail intinya di website tersebut nah video kali ini saya ingin membahas yang paling utamanya aja jadi yang pertama adalah tentang umur ini umur fondasi utamanya ya untuk kerja di korea syaratan yaitu umur teman-teman adalah 18 sampai dengan 39 tahun jadi kalau misalnya teman-teman umur segitu bisa tuh mendaftar kerja ke korea selatan nah misalkan Kak gimana nih Kak kalau saya umurnya 39 tahun nah apakah masih bisa gitu ya untuk mendaftar ke korea selatan nah setahu saya selagi pas pendaftaran itu masih umur dari 39 tahun tapi belum mau ke 40 itu masih bisa pas pendaftarannya ya teman-teman kalau bisa teman-teman cek juga nanti pas apa ya website pendaftarannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tapi secara umum garisnya dari 18 sampai dengan 39 tahun berlaku juga untuk yang misalnya umur 17 tahun ya itu nanti teman-teman harus cek lagi tanggal lahirnya berapa dicek sesuaikan dengan pemberitahuan dari BP2MI dari kurun waktu tahun dan bulan berapa sampai tahun bulan berapa gitu sih untuk mencocokkan dari segi umur nah yang kedua adalah lulus minimal SLTP atau SMP teman-teman semuanya jadi teman-teman kalau misalnya SLTP sederajat ya apapun itu bisa berangkat kerja ke korea selatan jadi kalau misalnya ada yang bilang ah khusus SMA enggak SLTP dan SMA itu tidak berpengaruh dalam keberangkatan teman-teman semuanya ini hanya sebagai syarat utama untuk teman-teman bisa berangkat kerja ke korea selatan tapi bukan untuk yang mempengaruhi tidak ada banyak kok yang SS1 yang belum berangkat tapi banyak juga yang SMP bisa berangkat gitu nah kak misalnya tidak lulus SMP itu bagaimana kak bisa pakai C gitu teman-teman bisa menggunakan pakai C nanti bisa menggunakan hal tersebut bisa untuk pendaftaran temanku sih kayak gitu ya kemarin-kemarin nah gitu ya tadi nah selanjutnya adalah tidak memiliki riwayat penyakit sepertinya TBC HIV dan spilis jadi buat teman-teman semuanya tidak memiliki penyakit itu yang susah gitu ya diobati dan apa namanya menyebar secara cepat bukan apa ya namanya penyebarannya atau apa ya orang-orang itu lebih mudah gitu untuk terpengaruhi dia juga kan pokoknya intinya penyakit tersebut tidak bisa untuk kekerja ke luar negeri itu teman-teman semuanya nah selanjutnya adalah lulus IPS topik ini penting banget buat teman-teman semuanya bahwasannya lulus IPS topiknya menjadi fondasi semuanya kalau misalnya teman-teman semua misalnya umur sudah cukup SMP sudah ada misalkan tidak ada riwayat penyakit tapi kalau teman-teman tidak lulus yaitu tetap tidak berangkat karena kuncinya ada di lulus IPS topik jadi kalau teman-teman lulus IPS topik nanti teman-teman akan melakukan proses-proses berikutnya yang aku udah jelaskan video banyak banget lah tentang proses yang sendemikian rupa banyak ya jadi lulus IPS topik ini teman-teman baik tes yang pertama yaitu tes bahasa secara bahasa Korea ya baik listening maupun reading itu teman-teman harus lulus terus habis itu tes yang kedua yaitu tes skill kalau untuk tahun 2013 ini tes skillnya cukup mudah ya dikarenakan covid-19 jadi teman-teman akan apa ya namanya lebih mudah lah daripada karena yang tahun-tahun lalu dulu kan ada wawancara kita di interview gitu segala macem sih ada tes skillnya segala macem masang baut ring dan sebagainya nah untuk tahun ini sangat dimemudahkan ya hanya tiga seleksi kalau tidak salah hanya tinggi badan berat badan dan buta warna kalau tidak salah ya nanti bisa dicek aja di BP2MI nah selanjutnya teman-teman semuanya untuk biaya nah biayanya ini berapa sih nah biaya ini tergantung teman-teman kalau dari BP2MI nya pure untuk keberangkatannya kurang lebih 20 juta kurang lebih 20 juta ya kurang lebih kalau itu bukan baik transportasi dan lain sebagainya nah untuk kursus kan itu beda-beda setiap LAPK ada yang 5 juta ada yang 7 juta ada yang 2 juta dan lain sebagainya kalau misalnya mandiri kan pengeluarnya beli buku dan sebagainya itu tergantung teman-teman semuanya jadi itu sekitar 25 juta untuk kerja kekerasan nah masuk BP2MI itu biaya yang harus dikeluarkan pas pertama ya tapi kalau teman-teman yang 20 itu kalau teman-teman udah lulus dan melakukan apapun sending berkas dapat SLC prelim dan lain sebagainya itu teman-teman akan mengeluarkan hal-hal tersebut itu sih itu hanya uang yang kelihatan keluar ya bukan uang-uang kayak transportasi medical pas sending dan lain sebagainya itu ya itu teman-teman apa namanya syarat utamanya ada 5 bagian yang saya rangkum semoga ini bermanfaat jadi teman-teman bisa menyiapkan nih terlebih dahulu apa aja misalnya kamu masih umur 17 berarti belum bisa nih untuk pendaftaran atau masih SMP ngambil paket C gitu untuk tahun ini ya saya masih lihat masih minimal SMP tapi nggak tahu nih tahun berikutnya atau step berikutnya itu SLTA nggak saya saya kurang tahu gitu ya Nah untuk lulus SMP SMP menjadi fondasi utama penyakit semoga teman-teman terhindari dari penyakit apapun dan sehat banyak just money maupun rohaninya teman-teman dan untuk biayanya teman-teman bisa paham lah untuk kerja ke luar negeri memang butuh biaya memang dibandingkan dengan negara lain Korea ini masuk negara yang minim lah untuk biaya kerja ke sini kecuali pungli LPK pungli ya oke mungkin video kali ini saya akhiri dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga teman-teman bisa lulus dan bisa berangkat kerja Korea dan untuk yang ujian nanti semoga semoga dan semoga teman-teman semuanya diperlancarkan segala urusannya baik ujiannya pas penungguan roster terus pemberangkatan prelim dan lain sebagainya sampai kerja di keresatan dan bisa mensukseskan keluarganya teman-teman semuanya dan memberikan dampak positif dan genjatan lah untuk keluarganya masing-masing semoga teman-teman semuanya bisa lebih gimana ya semangat semangat dalam menjalani hidup apapun baik rintangan apapun segala macem deh semoga teman-teman semangat aja ya semoga happy selalu jangan jangan cemurut-cemurut semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh